Ya, pemirsa bagaimana rasanya menikmati sajian kafe sambil ditemani binatang buas? Mungkin agak sedikit kebetaran, namun ternyata di Sidoarjo, Jawa Timur, para pengunjung kafe justru betah menikmati santapan, ditemani hewan buas seperti buaya dan ular yang disediakan pengelola. Seperti apa ya kira-kira? Berikut liputan ya. Sekilas, kafe ini tampak seperti kelompok warga yang tengah mengadakan pesta kebun. Namun, lihatlah lebih dekat. Di antara meja saji dan selat tempat duduk, ada beberapa hewan melata seperti ular piton, iguana, hingga buaya muara yang menemani para pengunjung menikmati hidangan makanannya. Ya, inilah kafe alam terbuka di desa bakalan kecamatan Balong, Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur yang menawarkan konsep gabungan antara kafe dan wansa alam. Tapi pengunjung tidak perlu takut, karena sejumlah binatang di kafe ini telah jinak dan selalu berada dalam pengawasan sang pawang yang akan turut bersama Anda untuk mengenakan berbagai binatang buas tersebut. Selain bisa bercengkrama dengan binatang buas, di dalam kafe ini pengunjung juga bisa menikmati berbagai minuman herbal berbahan alang-alang, rumput teki, kapolaga, hingga jahe yang baik untuk menjaga imun tubuh. Awalnya saya sendiri pecinta reptil, jadi saya koleksi reptil dengan teman-teman pemuda. Pada waktu pandemi seperti ini, kita buka peluang usaha untuk bikin kafe reptil seperti itu. Jadi untuk edukasi juga dan mungkin ada perbedaan untuk kafe-kafe yang lain. Sementara itu, meski sempat merasa takut dengan berbagai binatang buas ini, para pengunjung akhirnya bisa menikmati menu yang dipesannya dan justru merasa senang bisa berinteraksi langsung dengan sejumlah binatang buas yang tak biasa ditemukan di kafe lainnya. Untuk alasan keamanan, pengunjung yang menikmati hidangan di kafe ini juga harus mentaati peraturan agar hewan yang diajak interaksi juga tetap merasa nyaman. Tak hanya memakai masker, namun sebelum dan sesudah memegang sejumlah binatang buas ini, pengunjung juga diwajibkan mencuci tangan untuk menghindari penyebaran COVID-19. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramoro Putra, Anjus melaporkan.